Pemirsa rumah warga yang berada di Pasar Tembesi kecamatan Muara Tembesi menjadi sasaran tabrakan mobil bus jenis Mercedes-Benz atau bus antarprovinsi NPM. Rumah warga yang ditabrak tersebut hancur seusai mereka melakukan perbuka puasa pertama di rumah. Akibat remblong, kendaraan bus Mercedes-Benz merek NPM hilang kendali dari arah Pungo menuju Jambi. Setibanya di Pasar Tembesi, rumah warga menjadi sasaran tabrakan kendaraan bus NPM. Kecelakaan tunggal tersebut menyebabkan satu unit rumah warga rusak perat di bagian depan rumah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Dari laporan saat lantas Pohores Batanghari, kejadian ini terjadi saat warga selesai melaksanakan buka puasa Ramadan atau sekirap pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan keterangan warga, bus yang berasal dari Sumatera Barat ini melaju kencang dari arah Muara Pungo. Setibanya di Pasar Tembesi, tikungan arah kiri. Bus NPM yang melaju kencang hilang kendali lantaran Remblom, hingga menabrak rumah warga. Saat ini bus tersebut ditahan di Mapo, Sektembesi. Selamat Riyadi, Cik TV melaporkan.